Ini versi yang kita ngiritkan, ekonomis paling ekonomis Harganya di bawah 15 juta, tapi bisa menikmati 4 input Ini versi yang tertinggi, inputnya 2 HDMI sama 2 SDI Assalamualaikum teman-teman, kita akan review produk baru, setting baru Modelnya sama, cuman rakitannya beda Ini pesenan dan hari ini diambil, tapi saya ada acara, saya harus cabut Saya akan videokan dulu review buat teman-teman yang lain Jadi ini adalah power supply modelnya Ini masih dikeletek, nanti dikeletek ini ya Ini apa namanya, akrelik Ini bisa dikeletek gini Saya kembalikan lagi Di sini ada kipasnya 8mm, 8cm LCD-nya kita sama pakai 15,6 in yang paling ideal ya, segini Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, ini enak di mata Handlenya masih sama, yang atas Handlenya kayak gini, terus kalau samping, bentar agak serong karena di belakang ada mixernya lagi Nah, di sampingnya yang bedain sama yang kemarin Ini versi yang kita ngiritkan, ekonomis Harganya di bawah 15 juta, tapi bisa menikmati 4 input Ini versi yang tertinggi Inputnya 2 HDMI sama 2 SDA Lalu ada kipas tambahan di sini Untuk membuang panas di sekitar capture cutnya ini Kita coba sudah 15 menit Tidak ada masalah, masih tetap jalan, mungkin dicoba beberapa hari, mungkin tidak masalah Karena selain ada, sekarang kan modelnya Ada head sinknya, juga kita tambahin kipas eksternal di sini untuk membuang angin dari panas dari dalam Kita menggunakan VGA, masih ini 4,3 Lalu kipasnya ada 1, tergantung ini nanti bisa kita kasih 1, bisa kasih 2, tergantung casingnya yang tersedia Ini tombol power, ini tombol set, reset Gitu aja, simple segitu dan ini masih sama Kalau ditanya audonya pakai mana, audonya bisa pakai Lubang input ya, lubang mic ya Lubang mic atau lubang input Di sebelah sini Juga bisa teman-teman menggunakan Kalau menggunakan shortcut USB, bisa pakai USB Jadi tidak ada masalah Karena memang modelnya begini kan kita simple-simplekan ya Paling simple, jadi tidak mungkin kita kasih soket tambahan Ini dalamnya kita kasih Vmic 23 Lalu kita ada prosesornya Core i7 RAM-nya 16GB, VGA-nya 4 SSD 120 Untuk media simpannya kita pakai HDD 500GB Gitu aja, lalu capture-nya pakai PCIe X4 Jadi PCIe generasi ketiga Kecepatannya tinggi Alhamdulillah aman Dan seperti biasa bisa ditenteng kayak gini Untuk tasnya juga ada Kalau teman-teman mengendaki ada tasnya juga Ini sudah di order Ini versi pertama yang kita bikin Yang cari caranya gimana Cari yang versi murah Tapi menggunakan input 4 Dan 4 input ini bisa dipilih ya Bisa 2 HDMI, 2 SDE, atau 4 semuanya SDE, atau 4 semuanya HDMI Gitu aja sih Dan kayaknya aman Ini kita kemarin kita coba 15 jam Kerja ya, bukan 15 jam stempe Aman dan mungkin teman-teman Kalau misalkan mengendaki Bisa langsung kontak ke WA kita Untuk pemasanan Harganya 15 juta ke bawah Nanti lebih detailnya kita bisa ngobrol Nanti ada press list-nya di WA kita Dan mungkin teman-teman mau bikin sendiri juga boleh Gak masalah Casing-nya kita juga menyediakan Kalau mau mengendaki casing Tapi kalau casing ya casing aja ya Gak perakitan sendiri ya Dan kalau kawan-kawan misalkan pusing Gak mau ribet Untuk instansi Bisa langsung pesan ke kita Kalau untuk instansi sekolahan Bisa pakai aplikasi siplah Kita juga menyediakan Gitu aja mungkin review singkatnya ini Ini review bentuk fisiknya Belum sampai detail-detail ke dalamnya Ini karena mau dipakai Gitu aja kawan-kawan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax